Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Allah menjadikan siapapun yang bersentuhan atau berinteraksi dengan Al-Quran Itu akan dimulaikan oleh Allah SWT Seperti kita ketauhi bagaimana Allah menurunkan Al-Quran dengan perantara Malaikat Jibril Setika itu juga Malaikat Jibril menjadi Malaikat yang mulia Dan kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan Rasulullah menjadi manusia yang terbaik dan manusia yang paling mulia Kemudian Al-Quran diturunkan kepada bulan Ramadhan Dan bulan Ramadhan menjadi bulan yang mulia Dan di malam, salah satu malam di bulan Ramadhan Allah turunkan Al-Quran Malam Laitul Qadar Maka malam itu Allah jadikan malam yang paling mulia Jadi kita mumpung berada dalam bulan Ramadhan Kita tingkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran Mudah-mudahan akan Allah muliakan kita seperti yang Allah janjikan Dan Allah juga menyampaikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya Bada tabi'in-tabi'in yang menyampaikan Siapapun yang ingin meraih dunia dan akhirat Maka rahilah dengan Al-Quran Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih